Halo, selamat datang kembali dengan saya, Dio Fendi Tama di seri Code Igniter 4 from scratch. Di part yang keempat ini saya akan menjelaskan sedikit tentang application structure atau struktur aplikasi, struktur folder pada aplikasi CI4 kita. Apa aja sih ketika kita melakukan instalasi CI4, apa aja sih folder-folder yang didapat dan fungsinya buat apa, saya akan bahas sedikit di sini. Nah, ketika kita fresh install Code Igniter 4, kita dapat kayak gini nih foldernya, ada app public test vendor retable, sisanya build, composer, license, bpunit, readme, dan spark. Ini kalau kita fresh install menggunakan composer, jadi ada vendor. Tapi kalau kita fresh install menggunakan download secara manual, nanti vendor ini nggak ada, tapi ada namanya system. Tapi kalau kita melakukan instalasi menggunakan composer, akan ada vendor ini, atau kita nambahin plugin via composer, akan muncul vendor pasti. Next, folder app. Nah, folder app ini apa sih? Folder app ini adalah folder kode logik aplikasi pengguna. Jadi, kita akan banyak ngoding di folder app ini. Di folder app. Nah, folder app ini bisa dimodifikasi sesuai kebutuhan. Misalnya, kita ini sekarang nggak ada entity defaultnya, tapi kita butuh entity, itu kita bisa modifikasi. Atau mungkin kita butuh folder lain, yang mungkin kita ingin menggunakan pattern-pattern lain, bisa disesuaikan di sini. Dan, karena CI sangat dinamis, jadi kita bisa memodifikasi sesuai kebutuhan kita. Yang penting kita ngerti aja cara gunainnya. Nah, di folder app ini ada apa aja foldernya? Folder config. Folder config digunakan untuk menyimpan file-file konfigurasi yang ada di CI4 kita. Misalnya, untuk konfigurasi filter, konfigurasi bagger, untuk pagination, lalu konfigurasi-konfigurasi lainnya yang dibutuhkan di aplikasi kita. Lalu, yang kedua adalah controller. Controller ini seperti yang di part sebelumnya, ini untuk mengatur logik aplikasi. Jadi, logik aplikasi banyak di sini. Dia menerima request, lalu mencarikan modelnya kalau butuh model, lalu dari model itu dilakukan manipulasi kalau butuh, lalu lemparkan kembali ke view. Itu fungsi controller. Database. Ini untuk menyimpan database migration dan sheet. Database migration itu akan kita bahas di part setelah ini. Jadi, kita akan menggunakan, bikin table db-nya menggunakan migration. Lalu sheet itu data awal. Jadi, kalau kita install aplikasi, kita run migration untuk bikin tabelnya. Dan kita run sheets untuk data-data awalnya. Atau mungkin data untuk testing. Kita bisa nge-sheet data di situ. Founder filter. Founder filter digunakan untuk menyimpan filter. File-file filter yang berguna untuk mengatur before dan after suatu request. Misal, ketika kita ingin mengunjungi suatu halaman tertentu. Tentunya kita menggunakan controller. Misal, controller dashboard. Nah, di filter itu, di before-nya kita bisa ngasih pengecekan. Apakah dia itu user yang terautentikasi atau bukan. Kalau bukan, tidak boleh masuk. Kalau iya, boleh masuk dashboard. Nah, seperti itu fungsi filter. Lalu helper. Helper digunakan untuk menyimpan file-file helper. Yang fungsinya biasanya untuk memudahkan kita dalam ngoding. Misalnya, kalau saya bikin, saya biasanya bikin helper untuk konversi. Dari angka ke format rupiah. Lalu konversi dari tanggal ke yang teksnya Indonesia. Misal, 2 Januari 2021, 10 Maret. Jadi, tidak angka lagi. Karena biasanya kita nyimpan di DB dengan angka tanggal. Lalu selanjutnya, language. Ini untuk menyimpan config file-file bahasa. Misalnya, aplikasi memiliki multibahasa, Inggris dan Indonesia. Lalu, library. Nah, ini yang saya kurang paham. Jadi, saya merahin. Kalau di dokumentasinya, dia adalah untuk menyimpan kelas yang tidak bisa disimpan di kategori yang lain. Jadi, kalau pemahaman saya, Kalau ini library itu, Ya, kalau tidak bisa taruh di lain tempat, taruh di sini. Saya tadinya agak rancu library dengan third party. Kalau penjelasan di dokumentasinya ini sih. Semoga teman-teman, kalau ada yang paham, bisa ngasih tahu saya di komen. Lalu, model. Model ini untuk menyimpan model yang berhubungan dengan tabel DB. Kalau saya bilang sebelumnya, model itu adalah blueprint dari tabel database. Jadi, di dalamnya ya, ada file-file yang mencerminkan tabel suatu DB. Lalu third party, ini untuk menyimpan library third party. Library dari luar, yang ingin kita pasang di CI4 kita. Lalu, views adalah untuk menyimpan HTML file yang dilihat oleh pengguna. Jadi, ya, HTML, HTML yang ini kita tampilkan, tampilan-tampilan, ini di view. Tentu saja untuk menampilkannya itu dengan bantuan controllers. Next, ada folder public. Folder public ini merupakan folder yang diakses oleh browser. Jadi, browser itu tidak akan akses ke model view controller. Tapi, masuknya via public dulu, di mana di indeks ini entry point-nya. Lalu, folder public juga digunakan untuk menyimpan aset aplikasi. Seperti CSS, JavaScript, ataupun image yang digunakan di aplikasi. HT access disimpan di folder ini. Lalu, ini web root dari aplikasi kita dan entry point, seperti saya bilang tadi. Jadi, kalau kita mengakses web kita, masuknya via public ini di indeks PHP. Lalu, retable. Retable ini digunakan untuk menyimpan file case, log, session, yang dibuat on the fly oleh C4. Lalu, di sini juga untuk menyimpan file upload user. Ini yang saya kemarin mungkin agak nggak ngikutin ya. Di tutorial sebelumnya, yang dibikin aplikasi, file upload saya simpan di web. Nanti saya akan tunjukkan caranya, mungkin di part-part berikutnya, bagaimana menyimpan file upload user di folder retable ini. Biar sesuai dengan sarannya, saran yang peruntukan foldernya, sesuai dengan dokumentasi. Lalu, tes. Tes ini tentunya untuk menyimpan file yang digunakan untuk kita testing nantinya. Lalu, ada folder vendor. Kalau kita, composer install. Ini isinya apa? Isinya menyimpan file dependensi yang diinstall dari composer.json. Kalau kita buka composer.json, itu isinya adalah dependensi-dependensi atau file-file folder yang perlu di-download agar aplikasi kita bisa berjalan. Biasanya ekstensi-ekstensi ada di situ juga. Lalu, core CI4 kita ada di sini. Jadi, kalau kita pakai composer install, lalu vendor kita hapus, CI4 kita nggak jalan karena core-nya di sini. Lalu, sistem ini kalau manual install. Kalau kita download manual dari webnya CI, yang rar kita ekstrak, nah itu ada sistemnya. Di sini, sistem itu menyimpan core CI4, seperti di vendor tadi. Jadi, kalau ini nggak ada, ya nggak bisa jalan. Nah, sekian itu penjelasan sedikit tentang application structure yang ada di CI4. Di part berikutnya, saya akan berbicara tentang DBforge, kelas DBforge, dan DBmigration. Nah, sekian untuk kali ini. Untuk slide-nya, seperti biasa, bisa download di description, di link-link in saya. Semoga yang part 4 ini bisa bermanfaat dan bisa menambah pengetahuan teman-teman tentang CI4. Saya Davinitama, sampai jumpa di video berikutnya.